Kalau bilang cerita lucu, saya kira ada beberapa yang lucu, seperti ada beberapa pemain yang sebelumnya kita lihat bagus, begitu dikasih libur 5 bulan, 6 bulan, kita ke daerah, mau lihat mereka, kita tanya, tidak karena kenapa, karena hamil. Halo selamat Indosport, ketemu lagi nih sama saya Alfie Fadila di Youtube channelnya Indosport, nah sekarang tapi saya gak sendirian, saya lagi sama Coach Reli Nere nih, pelatih timnas Putri Indonesia, apa kabar Coach? Kabar baik, terus Coach gimana sih perkembangan timnas Putri sekarang dari awal Coach Tantau, tahun berapa sampai sekarang gimana Coach perkembangan? Ya, saya menangani tim nasional Putri pertama di tahun 2016, waktu itu jamannya Pak Tanyalah, kemudian berjalan tapi karena ada bench, sehingga kita tidak ikut segala kegiatan, kemudian menangani lagi di tahun 2018, kemudian 2019, saya sebelumnya menangani tim nasional, saya menangani under 16, saya lebih posit ke situ, karena ini pembinaan masa depan sekolah wanita, kita tahu, kita ikut AFF U16 ini di Laos, kemudian tahun lalu di Indonesia, Palembang, kemudian tahun ini kita tidak bisa berangkat, dan saya juga dipercayakan untuk menangani tim nasional senior, tapi sebelumnya tahun 2016 saya bawa juga kita ikut AFF U16 di Kyrgyzstan, kemudian karena saya menangani tim nasional senior. Menurut Coach Luli, apa sih yang kurang dari sepak bola putri Indonesia, Coach semakin hari semakin baik atau sebaliknya? Kalau kita bilang sepak bola Indonesia, ya pasti bilang sedikit baik atau sedikit kurang, kalau saya sekarang ini sudah mulai ada, karena sebelumnya vakum sama sekali. Kenapa sudah ada? Karena kita bisa mengikuti beberapa kegiatan internasional. Cuma yang sangat sayangkan, di sini tidak punya kompetisi. Karena kalau ada kompetisi, pemain-pemain itu ditempa, dilakukan pressure di situ, dan mereka pasti berlatih lebih giat lagi. Ini yang jadi masalah di sepak bola kita karena tidak punya kompetisi. Sehingga mempersulit buat kami sebagai pelatih mencari bibit-bibit pemain-pemain putri di Indonesia ini. Kalau untuk dari individu sendiri, bahatnya, terus kemauannya, bagaimana, Coach? Banyak, sepak bola wanita tidak ketinggalan dengan priang. Banyak di Indonesia ini, karena kita tahu Indonesia ini terdiri dari beberapa pulau, yang beberapa ciri khas dari daerah-daerah tersebut, sehingga ini bisa kita pergunakan. Misalnya, NTT yang kuat, Jalan Papua, daerah-daerah Sumatera, terus daerah Jawa yang mungkin orang ini. Itu saya kira bisa diadopsi, sehingga kita bisa buat satu tim yang bagus. Karena kita tahu, sepak bola pria, sampai sekarang saja, buat menjuarai IFF saja, susah. Saya kira kesempatan untuk wanita, saya kira kalau ada kesempatan, ada punya kompetisi, pasti mereka bisa lakukan sesuatu. Kenapa saya katakan begitu? Karena kemarin saya membawa Timnas Putri mengikuti kualifikasi Olimpik. Kita bertanding putaran pertama di Palestina, di mana kita ikuti Jordan, Palestine, Indonesia, dan Maldir. Kita bisa lolos ke putaran ke luar. Sehingga kemarin putaran kedua kualifikasi Myanmar, Indonesia, Nepal, dan India, kita kualitasnya memang sampai situ, kita tidak lolos. Jadi saya kira sepak bola wanita punya masa depan. Karena bukannya saya mengejirkan sepak bola pria, karena kemarin mereka juga kualifikasi babak pertama tidak lolos. Jadi saya bilang, sepak bola wanita ini kalau dikasih kesempatan, punya kompetisi, pasti bisa melakukan sesuatu. Coach, ngomongin sepak bola wanita, apa sih Coach pengalaman paling menarik? Biasanya kan kalau cowok-cowok paling mungkin cedera gitu ya Coach. Kalau cewek kayak datang bulan pas lagi latihan atau hamil mungkin Coach atau apa gitu? Tindalanya Coach yang lucu-lucu ceritanya. Ya kalau bilang cerita lucu, saya kira ada beberapa yang lucu. Seperti ada beberapa pemain yang sebelumnya kita lihat bagus. Begitu dikasih libur lima bulan, enam bulan. Kita ke daerah, mau lihat mereka, kita tanya. Tidak ada kenapa, karena hamil. Nah itu yang lucu. Ada juga yang kita pernah ikut waktu tim La Senior. Sampai di Vietnam, dia merenung. Kita tanya kenapa, ingat anaknya. Jadi kita juga tidak tahu kalau dia sudah baru melahirkan. Juga yang sering saya hadapi. Beberapa kali kalau kita lagi melatih. Tau-tau tidak serius, kita tegur, kita marah. Akhirnya dibilang saya lagi datang bulan. Jadi akhirnya kita harus panggil dokter yang harus menangani. Dan juga kemarin bahwa tim U16 bertanding di Krikistan. Ada salah satu pemain, Nga Portia. Begitu main, keluar itu semua dan kecelangannya keluar. Dan semua kita harus ganti lagi ini ya. Jadi saya kira ini pengalaman-pengalaman yang kita menangani tim Nas Putri. Yang saya alami. Coach, persiapan tim Nas Putri sendiri untuk Piala EF 2019? Saya telah buat program. Itu kita punya program. Nanti bulan EF Agustus di Thailand. Kemudian ada SEA Games bulan Desember di Filipina. Jadi nanti tanggal 10 Mei sampai 24 Mei. Itu kita akan adakan TC di Sidoarjo. Tujuannya dalam puasa itu. Karena kita tahu wanita, mereka ini kan perempuan. Tidak boleh kita kasih libur lama. Karena hatu pasti tidak disiplin. Badannya pasti melah. Teman-teman jangan lupa komen di bawah. Kira-kira pelatih siapa lagi yang akan kita samperin. Dan like juga. Kita ketemu lagi. Selamat menikmati.